Intro Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan pusat pemerintahan provinsi Banten, Serang dan para buruh juga masuk ke Pendopo Gubernur Banten, Rabu 22 Desember 2021 Gubernur Banten Wahidin Halim menyesalkan tindakan anarkisme pendemu dengan merusak fasilitas dan menjebol ruangan serta menduduki ruangan kerja kantor Gubernur Banten Orang nomor satu di Banten ini mengatakan ketidaksantunan yang dilakukan oleh para buruh saat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan pusat pemerintahan provinsi Banten malah mempertontonkan sikap yang tidak normatif kepada publik Gubernur Banten yang selalu disapa WH meminta agar polisi dapat bertindak tegas terhadap para pendemu yang telah membuat anarkis dan merusak fasilitas pemerintah ditanya soal tuntutan para buruh yang menuntut Gubernur Banten untuk merevisi upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten sebesar 5,4 persen Gubernur mengatakan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengupahan Gubernur juga menjelaskan bahwa tidak akan merevisi UMP dan UMK selama tidak ada instruksi aturan dari pemerintah pusat Peterson melaporkan dari Banten terima kasih terima kasih terima kasih